Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota OSIS Bahwa profil sekolah ini merupakan gambaran untuk masyarakat Ataupun para siswa maupun orang tua siswa Bahwa bagaimana kesiapan sekolah dalam menyambut pembelajaran secara tetap muka di masa pandemi COVID-19 Jadi secara umum bisa dilihat bahwa SMP Negeri 1 Jamis itu sebetulnya sudah siap Berdasarkan hasil verifikasi dari tim COVID-19 Meski semasa Jamis juga Alhamdulillah SMP Negeri 1 Jamis sudah termasuk sekolah yang lolos verifikasi Dengan demikian bahwa pada masyarakat orang tua siswa dan peserta didik Dengan adanya profil ini Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran Untuk menghapus keraguan orang tua siswa maupun peserta didik Ataupun masyarakat Dengan rasa cemas dan sebagainya Bisa terbantahkan dengan melihat profil sekolah Yang sudah memperlihatkan kesiap siagaan ketika sekolah ini harus melaksanakan pembelajaran secara tetap muka Terima kasih Mudah-mudahan dengan profil sekolah ini Bermanfaat untuk seluruh warga Bopaten Jamis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kalia dari kelas 8C Saya sebagai Ketua OSIS di SMP Negeri 1 Ciamis Saya akan mengarahkan situasi dan kelas-kelas yang ada di SMP Negeri 1 Ciamis Ini adalah ruang kepala sekolah Ini adalah ruangan peta usaha Digunakan untuk pengelolaan administrasi SMP Negeri 1 Ciamis Baik siksa maupun buruk Dipersilahkan Ini ruang konsuling TKR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Digunakan untuk siswa yang dari ruang UKS Untuk mendapatkan layanan konsuling dengan konsulor teman subaya Dan ini adalah ruangan UKS Dan sebagai informasi bahwa Sekolah SMP Negeri 1 Ciamis Sudah meraih sekolah sehat tingkat nasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah ruangan perpustakaan SMP Negeri 1 Ciamis Biasanya dipergunakan para siswa untuk membaca buku Atau melakukan pergiatan pembelajaran di luar luar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah salah satu ruangan laboratorium komputer di SMP Negeri 1 Ciamis Ini adalah green house tempat untuk pembibitan tanaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah taman sekolah SMP Negeri 1 Ciamis yang biasanya digunakan untuk pembelajaran, kegiatan pembelajaran di luar kelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah ruangan penanggung jawab program yang membantu kepala sekolah. Silahkan. Ini adalah ruangan guru-guru SMP Negeri 1 Ciamis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik di sini ada ruangan kelas 7A, biasanya ruangan ini diisi oleh 32 siswa, namun semenjak pandemi COVID-19 ini, ruangan dibagi menjadi 2 sip, ada ruangan kelas 7A1 dan ada ruangan kelas 7A2. Alhamdulillah, untuk kegiatan belajar mengajar tetap buka di SMPN 1 Ciamis sudah dipersiapkan secara matang, sudah ada persediaan hand sanitizer, dan tetap menerapkan social distancing selama kegiatan belajar mengajar di kelas. Oke, baik di ruangan kelas 7A ini sudah disediakan banyak sekali fasilitas, diantaranya ada papan tulis, ada meja dan kursi, dan serta alat kebersihan lainnya sebagai pelengkap di kelas. Selanjutnya, selalu di ujung kelas pasti selalu ada pojok baca untuk refreshing, refreshing anak-anak selama kegiatan belajar di kelas sebenarnya, dan di sana sudah ada kreativitas para siswa yang dapat diapresiasikan selama di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan keadaan dari kelas 8F. Paling pertama, kelas ini memiliki papan komitmen di mana siswa-siswi di sini berkomitmen untuk melaksanakan program sekolah berbasis lingkungan. Di sini juga kami berkomitmen untuk tetap menjaga kebersihan. Lalu setelah itu, ada juga papan informasi dan di sini ditunjukkan struktur organisasi piket mingguan, piket harian, dan juga jalur pelajaran dari kelas ini. Kelas ini juga diketua murid oleh Naila, lalu diwakili oleh Astri. Selain dari itu, kelas ini juga memiliki pojok baca yang biasa digunakan para siswa untuk membaca buku di waktu-waktu senggang seperti waktu istirahat. Sementara, itu saja yang bisa saya jelaskan dari kondisi kelas 8F. Dan di sini terdapat pojok baca. Ini dibuat oleh para siswa untuk membaca buku pada jam istirahat maupun tidak ada guru di saat tidak dapat masuk kelas. Di sana kita bisa lihat ada pohon yang dibuat para siswa dengan sekreatif mungkin untuk pajangan supaya kelas lebih menarik dan lebih berwarna. Serta di sini juga terdapat aturan sekolah dan tata tertib siswa SMP Negeri 1 Ciamis. Kita bisa lihat juga di sini terdapat Al-Quran untuk siswa setiap jam 7 pas, dikasih waktu 15 menit sampai dengan 7.15 untuk Tadarus. Ini adalah ruangan bimbingan konseling untuk siswa SMP Negeri 1 Ciamis. Silahkan. Fungsi ruangan bimbingan konseling SMP Negeri 1 Ciamis memberikan layanan kepada siswa agar hidup mandiri, mengenal jati diri, mengatasi masalah pribadi yang mengganggu kegiatan belajar. Siswa boleh datang ke ruangan BK untuk konseling siapapun, sehingga sikap tugas perkembangannya tuntas. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kesiapan sekolah dalam persiapan tetap muka tahun ajaran baru? Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak dapatносinya untuknya Occasional Cinema reported! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan permanent mak去了! beritahu misalkan jam terakhir keluar yang pertama duluan keluar misalkan kelas 9i dulu nah diberi waktu lima menit itu siswa harus keluar gerbang harus sampai terus langsung ke kendaraan orang tuanya selanjutnya berikutnya 9g misalkan gitu atau di Bali sembilan hari berikutnya 9a dulu beda seperti itu jadi kita akan berupaya ketika datang dan pulang semua personil dilibatkan untuk mencegah tadi siswa berkerumun karena kita harus selalu menjaga jarak dan kita juga rambu-rambu di sekolah sudah jelas selalu ada jaga jarak kemudian rambu-rambu di jalan juga ada apa yang menunjukkan harus selalu menjaga jarak seperti itu strateginya mudah-mudahan dengan cara seperti itu ketika nanti sekolah dibuka kita semuanya baik guru siswa dan warga sekolah semuanya tetap bisa menjaga kesehatan maksudnya pada waktu masuk apakah seluruh siswa masuk semuanya atau bagaimana Oke jadi ketika nanti kita diberikan kesempatan untuk belajar secara tahap muka ya kita rencananya strateginya yang pertama masuk 30 persen dulu jadi jumlah siswa jadi hari contoh hari Senin kelas 7 masuk 89 di rumah hari Selasa kelas 8 masuk kelas 7 dan 9 di rumah hari ketiga kelas 9 masuk 78 di rumah artinya satu tingkat satu hari yang lainnya di rumah dan ini kita akan lakukan selama satu bulan satu bulan sukses 50 persen sisa masuk caranya bagaimana siswa kelas 7 8 9 nomor absen 1 sampai dengan 16 hari Senin masuk semua otomatiskan di dalam kelas hanya 50 persen kan hari Selasa nomor absen 17 sampai 32 masuk begitu itu berjalan selama satu bulan kalau dua bulan dicoba seperti itu sukses baru bulan ketiga kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim seluruh siswa masuk nah seperti itu ya itu strategi kita jadi supaya tidak tidak kaget ada tahapan-tahapan jelas ya itu ya baik terima kasih ya silahkan baik bagus pertanyaan yang sangat bagus dan mungkin ini ditanti nanti oleh seluruh siswa ya karena di SMB1 untuk Ciamis itu ekstrakurikuler merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sekalian jadi nanti seandainya pas masuk dan masih pandemi covid belum tuntas atau belum selesai maka sekolah juga sama akan membatasi kegiatan ya kegiatan fokus kepada kegiatan pembelajaran sedangkan untuk ekstrakurikuler sama di bulan pertama itu ekstrakurikuler ditiadakan terutama kegiatan ekstrakurikuler yang menggunakan barang atau benda digunakan bersama-sama contoh ya seperti olahraga bola poli misalkan ya itu kan bolanya satu orangnya banyak kemudian kesenian juga itu menggunakan alat tapi kalau yang sifatnya pendalaman untuk persiapan akademik seperti Science Club English Club itu mungkin bisa tidak tapi yang ekstrakurikuler menggunakan benda dipakai bersama-sama itu kita hentikan dulu untuk bulan pertama bulan kedua misalkan ketika covid sudah mulai mulai hilang itu mungkin akan ditambah nanti ekstra apa yang bisa dilakukan terutama yang masih dibatasi pergerakannya pokoknya yang mengundang pergo apa perumunan orang itu akan kita hindari seperti itu ya dia akan kita pilih ekstrakurikuler yang tidak mengundang perumunan dan tidak mengundang atau tidak menggunakan benda atau barang yang digunakan bersama-sama ya mudah-mudahan kalian bisa memahami dan maklum ya ini semuanya demi keselamatan dan kesehatan semua oke cukup ya baik anak-anak semuanya kalau tadi kalian bertanya kepada Bapak sekarang bagian Bapak bertanya kepada kalian ya karena Bapak juga ingin tahu bagaimana selama ini kita tidak bertemu dan sekarang kita diberi kesempatan untuk bertemu Bapak ingin tahu ya terutama menyangkut kegiatan belajar secara daring ataupun keseharian kalian di rumah aktivitas seperti apa baik Bapak bertanya kepada Malika baik Malika dimana rumah ya selama ini dalam kegiatan pembelajaran daring kamu seperti apa kesan dan pesan untuk pesannya sih semoga pandemi ini cukup terakhir ya Pak agar kegiatan belajar-belajar dapat dilakukan secara normal kembali dan lebih tepatnya untuk para guru sih Pak agar lebih jelas dalam menjelaskan suatu materi karena memang kegiatan belajar secara daring ini memang cukup sulit jika mempunyai materi yang diajarkan kalau guru baik terima kasih ya mudah-mudahan nanti itu sebagai bahan evaluasi oleh Bapak dan insya Allah akan disampaikan ke Bapak dan ibu guru ya jadi kesan kamu coba guru-guru itu harus lebih menjelaskannya memang itu keterbatasan sih ya itulah yang daring ya jadi karena kalau daring itu lebih banyak monolog tidak dialog tapi insya Allah lama-lama dengan kebiasaan ini kalian bisa lebih memahami selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada Silmi ya ya kelas berapa kamu ya di mana rumahnya di pesan baik apa kesan-pesan kalian Silmi terutama ketika belajar pembelajaran sadaring pesan dari saya awalnya menyenangkan namun nama keuangan tidak menyenangkan karena tidak bisa belajar bersama para guru dan orang-orang secara maklumnya pesannya semoga terima kasih ya jadi memang ya artinya sudah menemukan kejenuhan ya kejenuhan ya ya karena kan biasa kamu seharian dari pagi sampai sore bersama-sama dengan teman sekarang sendirian itu hal yang wajar Bapak maklumi ya yang mudah-mudahan apa yang kalian harapkan pandemi berakhir segera terkabul ya baik selanjutnya ada yang namanya Haikal Oke silahkan apa yang mau ditanyakan belajar dari kebosan ya memang pembelajaran ini kan ada yang lewat JUM ada yang lewat WA kemudian ada yang juga dengan psikologi jadi pasti sih Haikal ya yang namanya kejenuhan itu ada pasti guru juga sama sebetulnya merasa kurang puas pembelajaran secara daring guru itu juga sama nama demikian karena kita memang harus mengikuti protokol kesehatan tadi ya kita tidak bisa memaksakan karena ditakutkan kalau misalkan dipaksakan di pandemi ini kita masuk takutnya jadi kluster baru jadi kita semuanya harus menyadari memalumi ya tapi insya Allah ya nanti mudah-mudahan apa yang kamu rasakan bosan dan jenuh lama-lama akan menjadi kebiasaan karena prinsipnya Bapak nanti ketika tahun ajaran baru mulai bekas daring ini tidak akan dihilangkan oleh Bapak ya jadi nanti ulangan harian penilaian akhir semester kemudian penilaian akhir tahun kita tidak akan berbasis kertas lagi ya kita tetap akan menggunakan berbasis online meskipun dikerjakan di sekolah karena menurut Bapak pembelajaran ini sudah bagus jadi kita harus terus berbasis digital karena apa akan mengirit bahan-bahan yang habis pakai nanti bisa digunakan untuk kegiatan lainnya jadi rencana apa seperti itu jadi nanti ulangan harian sudah tidak pakai kertas lagi pakai seperti kamu masih dari itu ya tapi kerjaannya kan di sekolah jadi kamu nanti misalkan akan ulangan harian besok kalian bawa HP karena di sekolah kita itu kan kalian tidak boleh HP tidak boleh bawa HP nanti ketika ulangan harian PTS atau PAS kalian akan diumumkan boleh membawa HP itu artinya kalian akan ulangan umum atau ulangan harian ataupun pendanaan itu ya coba saya ingin bertanya lagi dengan namanya Fatir silahkan pesan dan kesannya apa Fatir kesannya senang walaupun kita merasa pesan karena tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan guru pesannya semoga bisa secepatnya belajar secara tetap buka tapi selama ini kamu tidak ada masalah pembelajaran dengan daring tidak hanya yang dirasakan tadi ya jenuh jenuh dan bahasa itu berarti setelah Bapak menyimak beberapa pertanyaan jenuh semua sama lihat aja sekolah yang segini megahnya tidak ada penghuninya jadi kami juga sangat merindukan kalian semuanya hadir di sekolah ya mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru ya meskipun Bapak meyakini COVID ini masih bersama-sama dengan kita mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang bisa beradaptasi gitu ya dengan masih COVID tapi kita bisa beradaptasi kegiatan aktivitas kita bisa berjalan dengan baik kalian bisa sekolah dengan baik ya kamu siapa namanya? dia dia oh ya dia ada yang mau disampaikan pesan dan pesannya pesannya ya kurang menyenangkan karena pada biasanya ketika berada itu saling bercentrama dengan guru baik teman-teman juga tapi kan sekarang karena pandemi jadi berjauhan dan udah ada temu dalam waktu lama jadi alasannya sama dengan yang lainnya ada jenuh tapi Bapak bertanya nih selain jenuh itu segi belajar apa nilai lebihnya selama kegiatan belajar di rumah apa sih yang dirasakan oh kalau belajarnya ada jenuh tapi di sisi lain apa yang menurut kalian yang biasanya tidak pernah ada tapi sekarang bisa dilakukan ada yang bisa menjawab contohnya apa Leo jadi selama ini kalian mungkin dengan orang tua itu jarang bertemu dengan adek-adek yang bertemu tapi dengan pandemi ini kalian hampir setiap hari bertemu bersama keluarga itu kelebihannya jadi kalau kita kilas balik inilah kuasa Allah ya ada kekurangan ada kelebihannya itu hukum Allah jadi kekurangannya rasanya kamu tadi belajar seperti tidak biasanya tapi di sisi lain ada kelebihannya setiap hari everyday you with family ya gitu kan setiap hari makan bersama ya enggak bercengkerama dengan keluarga itu yang jarang paling hari minggu saja nah itu kelebihannya mudah-mudahan kita ambil hikmahnya kerukunan berumah tangga di keadaan rumah tangga yang harmonis selamanya tetap terjalin meskipun nanti pembelajaran sudah berjalan secara tak muka itu saja ya pesan bapak apapun yang terjadi karena memang bapak juga mengikuti perintah dari atas kebijakan dari pusat ataupun dari Pintah Keputatan Ciamis jadi kita untuk sementara ikuti dulu kebijakan Pintah Daerah bahwa kita harus tetap dari dulu insyaallah nanti pada waktunya mudah-mudahan tanda jalan baru kita sudah bisa belajar tetap muka meskipun misalkan harus tetap menjaga protokol kesehatan siap kalian terima kasih mari kita akhiri kegiatannya dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh